Saat itu, 2014 berarti saya angkatan ke-3, kalau nggak salah angkatan ke-3 berarti. Untuk kesibukan saya sendiri sih sebenarnya, dibilang kesibukan banyak banget ya kesibukan saya, karena beberapa kali si Mas Rido Hafidz mundang saya, saya ngatur jadwalnya itu terus terang agak susah sih. Dan kebetulan karena saya hari ini cuti, cuti pun saya masih ada acara lagi gitu. Habis ini gitu sebenarnya, makanya nggak bisa lama-lama juga paling maksimal sebelum maghrib, saya usahakan ini juga udah selesai gitu. Kesibukan ya, kesibukan, ya itu tadi kesibukan saya. Sekarang saya kerja di salah satu startup sih ya, masih bisa dibilang salah satu startup, namanya SIRKLO. Jadi kalau kalian bingung apa itu SIRKLO bisa dicari, saya sebagai senior infra. Senior infra yang tapi, ranah saya sendiri lebih ke arah DevOps. Ya, ranah saya lebih ke arah DevOps culture sebenarnya. Ya, materi yang saya bawain kali ini masih ada hubungannya sebenarnya dengan dunia-dunia DevOps. Dunia-dunia yang di mana apa-apa seorang DevOps itu harus melakukan semua serba otomatis ya, bisa dibilang gitu. Ini otomatis, deploy otomatis, itu otomatis. Jadi bisa dibilang keseharian saya, ya daily as a DevOps lah, kurang lebih. Ya, apa itu DevOps-nya nanti saya akan jelasin bersamaan dengan materi ini gitu. Jadi sesuai dengan judulnya, satu-satu automation. Satu-satu ini sih merespresentasikan sebenarnya tentang beginner ya, atau tentang entry level. Tapi meskipun materi ini saya bilang unsable for beginner, sebenarnya secara teknis, unsable ini kalau dipakai atau dikenalkan ke pengguna Linux yang masih baru, itu termasuk learning curve-nya agak jauh gitu. Karena materi kali ini memang membutuhkan basic Linux yang cukup solid ya, atau absolut bisa dibilang. Karena kalau basic Linux-nya belum ada, terus terang akan sangat sulit ngikutin materi yang satu ini gitu. Makanya saya untuk lab uji cobanya, saya sudah buatkan PDF yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Karena kalau saya sambil nge-praktekin, sambil nge-lab juga, itu terus terang akan makan waktu berjam-jam gitu. Jadi, nggak apa-apa ya. Nah, terus lanjut. Apa sih sebenarnya unsable itu? Unsable ini sebenarnya bisa dibilang barang lama ya, barang-barang yang sudah familiar di dunia sysadmin, di dunia DevOps, ataupun di kalangan-kalangan penggiat-penggiat automation gitu. Tapi meskipun ini bisa dikatakan automation, unsable ini jatuh lebih ke arah configuration management ketimbang infrastruktur as a code. Yang berarti ya, unsable ini bisa melakukan beberapa comment, atau beberapa perintah, atau beberapa job. Dan itu otomatis dan secara terstruktur. Mungkin kalau kita selalu, kita tahu ketika kita melakukan eksekusi sebuah comment Linux, kita melakukan eksekusi ke bus script, atau shell script, itu repot ya. Benar-benar repot gitu, apalagi kalau banyak gitu. Kita mau nginstall misalnya lamp stack sambil nginstall yang lain-lain, tapi kita nggak mau nge-config secara manual, ya kita bisa gunakan unsable salah satunya. Salah satu pilihannya. Sebenarnya selain unsable ada banyak gitu. Cuma kebetulan expertise saya sendiri, saya lebih ke arah unsable gitu. Ada banyak alternatif unsable sebenarnya. Cuma ada alasan tersebut sendiri kenapa saya lebih suka unsable ya. Yang pertama, unsable sendiri ini adalah salah satu proyek milik Red Hat. Bisa bilang Red Hat ini membuat sebuah configuration management yang dinamakan unsable. Selain unsable, ada sih sebenarnya kayak AWS. AWS punya bawaannya namanya cloud formation. Atau ada salah satu namanya chef, puppet, dan sebagainya. Atau kita bisa juga salah satunya teleform. Tapi teleform ini tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan unsable sebenarnya, karena fungsinya sendiri beda. Jadi meskipun unsable ini punya terms automate all configuration, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa unsable ini bisa masuk ke dalam infrastruktur as a code. Nggak bisa. Atau bisa dibilang, kalaupun bisa, masih tidak reliable seperti teleform yang dibuat sama pihak HashiCorp. Jadi bisa dibilang materi ini mungkin akan lebih sedikit ke kasus nyata saya dulu, gimana saya awal-awal nge-migrasi suatu deployment aplikasi, dan itu membuat semuanya jadi otomatis. Meskipun sekarang sebenarnya deploy aplikasinya sudah tidak pakai unsable. Saya cuma pakai CICD, karena sudah ke ranah Kubernetes. Jadi unsable ini bisa dibilang waktu saya migrasi aplikasi yang belum pakai Kubernetes sama sekali. Nah, di setiap bisnis, pasti kita kan ada inovasi ya untuk bagaimana kita mendelivery sebuah aplikasi yang bisa dibilang ada historinya, ada histori yang dalam arti ya ada jelas gitu step by step-nya apa aja yang dilakukan. Terus bagaimana cara aja kita melakukan semua itu, tapi nggak manual gitu. Karena kalau manual, bandingannya gini, ketika kita menginstall suatu web server lah misalnya, Nginx, Apache, tapi kita mau nginstall itu ke 10 atau 20 server. Bisa ngebayangin nggak gimana kalau nggak otomatis. Ya, capek. Capek. Capek banget. Jadi, ada aja sebuah configuration management kayak unsable, itu kita bisa mengotomatisasi semua hal, bukan, nggak semua hal sih sebenarnya, tergantung modul unsable-nya juga. Supaya gimana, kita nih pengen membuat 4 atau 5 server, kondisinya saat diinstall antara 1 sampai 5 itu sama semua, tanpa perbedaan sedikitpun. Oke, mungkin kita bisa mengatakan bahwa ya install satu-satu juga nggak apa-apa, atau pakai bus script juga nggak apa-apa, pakai Python, pakai shell script, nggak apa-apa. Tapi, effortnya itu sangat-sangat berbeda. Effortnya itu benar-benar jauh ketika kita pakai unsable. Kurang lebih seperti itu. Memang, ya balik lagi, unsable sendiri ini bisa dibilang juga untuk mempermudah banyak hal. Unsable sendiri kan ada GUI-nya ya, tapi yang saya terangin ini mungkin lebih ke CLI, tapi ada GUI-nya. GUI-nya itu bisa digunakan untuk orang-orang yang bahkan non-IT sekalipun. Karena dulu di kantor saya ada kasus yang di mana developer itu kan tidak ngerti server ya, kebanyakan. Dia nggak tahu bagaimana, apa, nggak tahu yang namanya, ya engine X apa sih, gitu. Terus nginstall my SQL gimana sih. Ya meskipun itu basic, tapi nggak semua developer sebenarnya tahu, gitu. Kalau yang basic ya, tapi karena berhubung kita aplikasi ini, configuration-nya termasuk advanced semua, ya jadi kita adain buat unsable, gitu, tapi kita pakai GUI, gitu. Kurang lebih ya kayak gitu sebenarnya tujuan unsable itu sendiri. Ya, sesuai dengan yang ada di presentasi ini, unsable itu termasuk cukup powerful ya untuk membuat semuanya serba otomatis atau deployment yang benar-benar kompleks, gitu. Ya, tapi kita tetap tidak bisa menyamakan deployment yang modelnya si ICD. Tetap tidak bisa, itu ada sedikit perbedaan. Nah, terus apa sih pro-contra-nya unsable itu sendiri? Ini sesuai dengan pengalaman nyata sih ya sebenarnya. Yang pertama kelebihannya kita bisa, apa, hemat waktu ya salah satunya. Terus terang, saya pernah ada pengalaman ketika melakukan instalasi awal-awal, karena kita kan pakai aplikasi, aplikasi itu kan requirement-nya sangat banyak ya sebenarnya. Kita harus nginstal dari A sampai Z. Itu dengan konfigurasi manual, untuk satu server aja mungkin kita bisa makan waktu, dua jam sekalian ngecek gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau mempersiapkan server untuk aplikasi tersebut dengan requirement yang sama, tapi itu ada 10 server. Rasanya nggak mungkin lah ya kalau manual, kalaupun ada yang mau seperti itu, itu pertama makan waktu, yang kedua ya di poidomodula, reduce human error. Karena sejago-jagonya kita ngeconfig, kalau dengan ngeconfig server sebanyak itu manual itu human error pasti ada. Karena ya begitu kurang lebih, maksudnya ada tekanan lah dengan kita ngeconfig 20 server, 30 server, tapi tanpa automation sekalipun. Ya berarti kan kita harus bolak-balik ngeliat konfigurasi yang ada di dokumentasi, yang ada di server sebelumnya, dan ya benar, itu buang-buang waktu banget gitu. Terus kelebihan yang ketiga, bisa integrasi kepada API. Jadi unsable ini bahkan bisa sampai ke level di mana kita untuk ngebuat instance kayak Google Cloud, instance kayak Amazon Web Service, instance kayak Digital Ocean, itu pun otomatis, dan di dalamnya bisa langsung diinstall web server. Itu sangat menghemat waktu sebenarnya. Bisa melakukan hal seperti itu. Taruh lah kita dengan hal seperti itu, kalau kita manual 2 jam, 3 jam sendiri, itu buat 1 atau 2 server, tapi 10 server kita bisa lakukan itu hanya dalam sejam gitu. Itu salah satu kelebihannya, dia bisa connect ke API manapun, meskipun kalau saya boleh katakan terus terang, unsable masih belum bisa connect atau memakai API ke cloud-cloud provider lokal kita, itu belum bisa. Masih belum banyak gitu. Terus kelebihan selanjutnya, equitable solution yang seperti tadi saya bilang, kita bisa melakukan pengulangan dengan test stack yang sama ke server 1 sampai server 10. Karena ibarat kata kalau kita di dunia deployment kan ada yang namanya stagging server atau production server ya. Kita mau pakai stagging server ini untuk project A, tapi ya sama gitu. Ada 10 server yang pakai basic konsepnya project A. Ya balik lagi, kita nggak mungkin melakukan itu manual gitu. Itu capek. Capek ya dan balik lagi human error ujung-ujung ya. Kalau kita nge-config apa-apa manual. Jadi itu disebut repeatable solution. Reusable ya bisa dipakai lagi gitu. Ya ansible ini bisa dipakai berulang-ulang gitu. Nggak perlu ada batasan apapun. Adjustable itu, adjustable itu jadi kita bisa juga mengatur config-nya, mengatur parameter dan sebagainya itu ya secara bebas. Karena kalau kita bandingkan dengan menggunakan Python script, Buzz script dan yang lain, itu pasti ada limit tertentu atau ada batasan tertentu yang di mana mungkin mereka nggak bisa melakukannya gitu. Eh kalaupun bisa ya balik lagi, effortnya lebih tinggi daripada kita pakai ansible. Nah sekarang ansible itu pasti punya kekurangan dong. Nah kekurangannya pertama, effortnya itu lebih banyak di awal. Jadi ansible sendiri itu, effortnya itu berasa di awal doang. Ketika kita mempersiapkan playbook atau ansible test untuk misalnya kita mau nge-deploy ke 20 server, 30 server, itu di awal-awalnya doang ya memang lebih berat gitu. Tapi kalau udah jadi dan udah lancar, udah itu berjalan dengan baik gitu. Terus only support SSH protocol for connection. Ya ansible itu menggunakan SSH protocol. Jadi sangat disayangkan kalau ada yang masih, saya nggak tahu ya, di tahun segini ada yang masih pakai R-login nggak ya, atau pakai telnet gitu untuk melakukan sesuatu yang kita tahu notabene telnet tidak aman ya. Ya itu hanya support SSH protocol. Terus high learning curve. Ya seperti yang saya bilang di awal, learning curve ansible ini sebenarnya itu masuk tinggi gitu. Yang kalau saya mau bahas basicnya aja sebenarnya ini bisa makan waktu berjam-jam. Benar-benar basic ya. Mungkin yang saya bahas ini secara basic ya baru 1-3% aja. Untuk membahas semuanya itu memang benar-benar butuh waktu yang banyak gitu. Saya awal-awal belajar ansible pun juga lebih ke arah coba-coba dan ya baca dokumentasi doang sih sebenarnya. Terus dikembangin lagi. Terus satu lagi, ini poin terakhir yang minusnya yang saya agak kurang suka sebenarnya dari ansible itu sendiri. Setiap ansible itu ada release version baru, dia ada modul yang mungkin akan berubah gitu. Jadi misal saya pakai ansible, sekarang ansible itu sudah 2.9 atau sudah mau ke 3.0 gitu. Tapi yang saya pakai masih 2.9. Itu kalau kita misalnya pakai modul ansible versi 1.9, terus kita ternyata upgrade ansiblenya ke 2.9 tapi codingan di dalamnya yang nggak kita update, ya itu bisa error. Bahkan bisa tidak bekerja sama sekali gitu. Jadi ansible ini termasuk apa ya, update-nya sangat cepat sih. Cepat banget gitu. Tapi sejauh yang saya alamin antara versi, antara satu versi ke versi lainnya perubahannya nggak terlalu jauh. Kecuali kemarin saat yang versi 2.0 ke 2.9, itu saya merasakan perubahan yang benar-benar signifikan di modul yang GCP langsung gitu. Yang akhirnya ada beberapa modul yang bah. Ya, ujung-ujungnya saya cari alternatif sebenarnya. Kurang lebih sih seperti gitu sih. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya lanjut. Ya, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Boleh langsung open mic. Sini mau tanya Mas Nanda. Iya, boleh. Ini Mas mau tanya Mas. Di ansible ini juga ada namanya, eh, yang saya tanya itu yang membedakan antara ansible dengan ansible AWX itu apa Mas? Ansible AWX? Iya. Ansible AWX itu bisa dibilang versi GW-nya. GW-nya ansible dan open source. Karena yang bayar namanya ansible tower kan? Itu yang bayar. Saya dulu pakai ansible tower di kantor. Secara perbedaan, enggak ya. Enggak ada. Karena ansible AWX itu kan kalau di rom, di bongkar dalamnya dia kan pakai model deploy-nya docker ya. Kalau di rombak dalamnya itu ya isinya ya ada ansible, ada postgre, postgre-nya itu database ya paling buat nyimpen user kita, nyimpen template, dan sebagainya. Dan ansible AWX itu juga ya dia nge-eksekusi playbook sesama dengan ansible pada umumnya aja. Bedanya adalah ansible AWX itu bisa ngambil langsung dari GitHub salah satunya. Dia melakukan git pull, dia melakukan get letters, terus udah di-update gitu. Bahkan bisa per-branch. Terus secara login, secara login juga ansible juga bisa ada login user passwordnya. Nah, ansible AWX ini sebenarnya kayak lebih ditujukan untuk orang yang sebenarnya non-sysadmin sih. Non-sysadmin yang ingin melakukan sesuatu. Tes jobnya tetap sysadmin yang buat. Tapi misalnya orang dev, orang PM, dia mau mungkin nge-update SSL certificate. Ya udah, eksekusi aja di situ. Kalau dengan yang ansible tower itu mas, kan kalau ansible tower ini dia ngebayar mas. Nah itu apakah ada fitur yang ditambahkan gitu mas, atau gimana mas? Kalau sepengalaman saya pakai AWX dan tower, perbedaannya sebenarnya lumayan ya. Karena gini, dulu ansible tower itu ada satu single license yang gratis yang bisa kita pakai. Sekarang, semenjak Red Hat ini sudah bersatu sama IBM, itu hilang. Nah, secara canggih ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita mau bandingin secara fair, ansible tower ini enterprise. Dia pasti punya dukungan 24x7 support ke Red Hat langsung. Yang dimana kalau kita pakai AWX, error, kita cari sendiri gimana cara memperbaikinya. Itu, secara perbedaan. Kalau secara fitur, sebenarnya 11-12 sih sama aja. Kita bisa login pakai LDAP, kita bisa login pakai Google Out, kita bisa pakai source code management-nya pakai Bitbucket, GitHub, GitLab. Ya sama aja. Oke mas, siap mas. Terima kasih mas. Ya. Ini ada pertanyaan juga mas dari mas Alfie. Mas, misal kalau kita migrasi data dengan ansible, misal salah satu data itu ada yang korup atau gagal, proses, nah itu semuanya korup atau gimana mas? Nah, ini saya pernah ngalamin nih. Dulu waktu awal-awal saya bikin MySQL Master Slaves sama saya bikin script backup routine. Jadi, kalau misalnya korup, ini maksudnya mungkin semuanya korup kalau misalnya ke server 1-10 ya, saya anggap seperti itu. Ya, kalau korup, dia ngikut korupsi. Dia akan ngikut korup. Jadi, ini salah satu kelemahan yang ansible adalah ketika kita ada satu hal yang, apa ya, bisa dibilang rusak, Itu impact-nya kesemuanya juga kena gitu. Itu minusnya. Tapi, rata-rata ansible itu kalau ada komen gagal, atau komen yang tidak sesuai, atau codingannya nggak sesuai deh misalkan. Ya, udah. Dia akan di-terminate di tengah-tengah gitu. Gitu. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh dilanjut dulu aja, Mas. Oke, oke. Saya lanjut. Nah, ini sebenarnya kurang lebih skema sederhananya gimana ansible itu bekerja ya. Jadi, ansible itu, seperti yang tadi saya bilang, dia melakukan ontentifikasi itu lewat SSH protokol. Jadi, ontentifikasi ini bisa berupa password, SSH password, atau bisa berupa SSHK. Tapi ya, kalau kita bicara mana yang lebih gampang dari sisi saya pribadi, lebih gampang pakai SSHK. Karena, ya, udah gitu. Dia nggak perlu minta-minta password lagi. Mungkin kalau kita pakai CLI, dimintain password di tengah-tengah eksekusi ansible, ya, masih it's okay gitu. Masih bisa kita input. Tapi, gimana kalau seperti tadi pertanyaan, kalau kita pakai ansible AWX gimana? Ansible AWX tidak ada seperti itu soalnya. Dia jalan-jalan aja. Gitu. Nggak akan diminta password apa-apa. Kalaupun diminta password, passwordnya harus dimasukin di salah satu dashboard yang ada. Jadi, bisa dibilang kalau menggunakan ansible itu lebih enak itu pakai SSHK sebenarnya sih. SSHK gitu. Tapi, ya, kalau kita kasusnya kayak kita pakai cloud, kayak kita, ya, kita pakai cloud ya lebih sebenarnya rata-rata pakai SSHK sih. Jadi, soalnya dulu saya punya banyak masalah ketika pakai password gitu. Pakai password yang kalau kita nge-provisioning di Digital Ocean, kita pakai ansible, cuman nggak pakai SSHK. Nah, sebenarnya SSHK ini bakal nanti juga berfungsi kalau ya kita mau ada, apa namanya, mau provision, saya ambil kasus, misalnya saya provisioning GCP deh pakai ansible. Saya bikin instance-nya pakai ansible juga. Nah, itu, apa, kalau kita cuman bikin GCP instance, kita sebenarnya nggak perlu SSHK. Karena SSHK ini bakal dilakukan ketika kita pakai, masuk ke dalam, dan kita eksekusi beberapa test yang ada di dalam instance yang sudah jadi. gitu, kalau kita ke cloud providers, bukan SSH aja sih sebenarnya yang diperlukan, lebih ke arah API-K-nya gitu. Jadi, kalau bedanya adalah kalau kita nge-automate sesuatu yang ada di cloud ya, managed service-nya, ya, kita lebih butuh API-K sebenarnya. Ya, kalau di GCP kita pakai service account lah ya, pakai service account, terus pakai API-K, kalau di Digital Ocean kita pakai API-K, bahkan saya pernah buat gimana untuk nge-update DNS record di cloud friend. Itu pakai API-K juga sebenarnya. Gitu. Jadi, kalau yang saya tunjukin di sini lebih ke arah basic-nya aja sih, ansible cuma melakukan autentikasi via SSH, udah gitu. Nah, jadi ansible sendiri kan metode eksekusinya nih, ada dua ya rata-rata, yang paling umum, bukan paling umum bisa di bilang hanya ini sih rata-rata. Jadi, ada ad hoc comment, ada ansible playbook. Jadi, bedanya adalah ad hoc comment itu tuh kayak udah sintak satu baris, sintak satu baris aja, terus eksekusi gitu. Terus, untuk yang non-kompleks, ya bisa dibilang kita bahkan bisa melakukan ping hanya dengan ansible sih, gitu. Itu ad hoc comment itu cuma buat hal-hal yang sifatnya, apa, ya nggak kompleks-kompleks banget sebenarnya gitu. Yang buat apa gitu, kalau sederhana pakai playbook. Cuma nanti saya ada di slide-slide berikutnya ada contoh yang playbooknya cuma cukup sederhana banget sih, yang bahkan sebenarnya nggak perlu pakai playbook, cuma pegambaran aja gitu. Yang satu lagi, ansible playbook, itu ya, itu buat arsitektur yang memang benar-benar gede gitu. Kayak, contoh kita mau nginstall WordPress. WordPress kan pasti test tag-nya ya entah LAM, entah Linux, apa C, MySQL, atau PHP, atau kita mau ganti pakai Nginx, otomatis kita harus pakai yang playbook gitu. Playbook yang isinya test-test ansible gitu. Ansible sendiri, ya, secara coding, codingnya pakai YAML. Mungkin kalau ada yang udah sering dengar, ya, mungkin tau ya YAML seperti apa. YAML tuh, ya, nasibnya sama sih kayak HTML. Kita kalau coding YAML tuh kayak nggak bisa disebut coding sih sebenarnya. Kalau kata orang-orang yang terlalu hardcore di dalam dunia coding, ya YAML itu, ya, lucu sih, terlalu simple gitu. Padahal ya, terus terang aja YAML itu sebenarnya lumayan kompleks ya. Saya bisa mengatakan YAML itu kompleks kalau misalnya teman-teman semua udah ketemu Kubernetes, bentar. Itu semuanya kompleks sebenarnya. Gitu. Jadi, ya, simpelnya, kalau kita mau pakai yang sederhana, pakai ad hoc comment, kalau kita mau pakai yang untuk benar-benar kompleks, ya kita pakai playbook. Ya, playbook ini, ya, juga dipakai di Ansible AWX juga. Kan Ansible AWX nggak mungkin pakai ad hoc comment. Dia semua ngeksekusi playbook rata-rata. Ansible AWX tuh ngeksekusi playbook. Saya tadinya pengen nunjukin Ansible AWX sama Tower, cuma kayaknya nggak bisa. Karena itu milik kantor yang saya nggak boleh tunjukin sebenarnya. Jadi, ya, mungkin nanti bisa teman-teman cari Ansible AWX tuh apa, Ansible Tower tuh apa, gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi, kalau kita lihat sebuah Ansible, Ansible itu kan ada file yang bisa dibilang, ya, base-nya ini loh, gitu. Ya, seperti ini loh base-nya. Yang tiga komponen yang dibutuhkan, gitu. Ini yang paling sederhana sebenarnya. Kalau kita mau melakukan pakai playbook, ya, pakai ad hoc juga bisa, gitu. Karena Ansible sendiri itu, apa ya namanya ya, dia itu cukup, ini sih, cukup strict juga. Ketika kita awal-awal nginstall Ansible, dia itu secara default ada di EPC Ansible, gitu. Yang dimana itu sifatnya global. Kita pasti butuh custom dong. Kita butuh hal-hal yang sifatnya nggak terlalu, apa ya namanya ya, yang nggak terlalu ngikutin apa yang ada di defaultnya Ansible, ya. Jadi, kita harus bikin satu folder yang isinya Ansible config, host, sama playbook, gitu. Nah, Ansible config kurang lebih isinya sih seperti ini. Mungkin saya akan jelasin secara cepat, ya. Jadi, diadal Ansible config ini pertama ada parameter default yang, ya, secara default ini loh parameter yang mau kita lakukan, gitu. Jadi, kalau kalian penasaran sebenarnya parameter apa aja yang diadal Ansible config, kalian bisa intip dokumentasinya langsung, gitu. Jadi, dokumentasinya langsung ada di, apa, ada di PDF yang nanti saya share. Saya share ke Google Drive, nanti saya kasih link, ya. Nah, itu di paling bawahnya ada nanti referensi dokumentasi Ansible. Memang dokumentasi Ansible itu agak banyak, ya. Jadi, jangan bosan-bosan untuk membaca, karena saya juga rata-rata melihat dari situ sih kalau udah bingung, gitu. Tapi, dokumentasi Ansible ini cuma mengasih tahu bagaimana cara menggunakan modul, kalau untuk yang lebih kompleks, ya memang harus uji coba masing-masing, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ini ad hoc comment secara contohnya aja, ya. Contoh yang paling umum aja, gitu. Jadi, pertama, tentu comment Ansible dengan argumen host. Hostnya itu maksudnya inventory host file. Inventory host file itu tuh bisa dikatakan yang mengaju ke arah host ini, ya. Yang nanti saya akan tunjukin isinya tuh seperti apa. Kayaknya sebenarnya di PDF-nya nanti juga ada contoh isinya, gitu. Isi host file itu seperti apa, gitu. Itu kurang lebih. Itu paling penting. Karena dari host file-host file yang ada di Ansible itu sendiri, itu kita bisa tambahin IP ya mau sebanyak apapun, gitu. Tapi ingat, semakin banyak server yang kita masukin ke Ansible host atau yang mau kita provisioning dengan automation Ansible, itu bisa dibilang termasuk makanan resource, gitu. Cuma Ansible kan secara default ini kan prosesnya paralel, ya. Maksudnya, misalnya server 1 selesai, baru server 2, gitu. Nggak ada yang langsung berbarengan. Bisa kita ubah berbarengan pakai serial proses. Itu bisa berbarengan juga. Cuma itu butuh apa ya? Butuh, ya, kalau kita pakai server-nya di cloud, ya, terutama atau dari jarak jauh, itu butuh bandwidth yang cukup gede, gitu, untuk melakukan itu. Tapi bandwidth instalasinya tetap akan terjadi di cloud-nya atau di server-nya, gitu. Nggak akan ngabisin, apa, nggak akan ngabisin bandwidth kita, enggak. Jadi, kalau yang pakai kuota, ya, sebenarnya jangan khawatir, gitu. Karena proses instalasinya pasti di server sana, bukan di kita sendiri, gitu. Kita hanya, Ansible ini hanya melakukan trigger, si server suruh nginstall, yaudah, gitu, selesai. Terus selanjutnya ada modul. Nah, Ansible ini, setiap modulnya ini punya fungsi, gitu. Kalau saya tunjukin satu-satu, sebenarnya banyak banget, gitu. Ada yang modulnya khusus ke Kubernetes, ada. Yang modul khususnya ke Docker, ada. Yang modul khusus ke DigitalOcean, ada. Yang modul khusus ke AWS, GCP, itu ada. Tapi bicara modul tentang cloud platform, saya ada pengalaman buruk, sih, di salah satu provider yang sebenarnya saya tidak mau sebut. Itu ada cloud platform luar, itu tidak ada Ansible modulnya sama sekali. Kalau saya nemu dokumentasinya tapi tidak resmi. Dan itu saya banyak, apa namanya, banyak masalah di situ sebenarnya. Jadi, sebenarnya modul-modul ini ada hubungannya dengan poin yang saya jelasin di awal, bahwa, ya, Ansible ini tuh, kalau tiap update modul, kita harus perhatiin baik-baik codingan kita, ya. Maksudnya, Ansible test atau Ansible playbook kita, apakah sudah mulai berubah, meternya, apa belum, apa formatnya berubah, gitu. Meskipun kita bisa mengatakan Ansible ini base code-nya YAML, tapi Ansible ini dibangun di atas Python, gitu. Jadi, Python yang melakukan semuanya dari belakang. Ya, kalau yang di presentasi ini lebih ke modul yang sifatnya general aja, ya. Jadi, kalau kita lihat ada filter di sini, itu cuma akan menampilkan, apa namanya, ya, info-info yang ada, gitu. Info-info yang tertera, ya, bisa dibilang. Terus, ada lagi modul yang dia juga ke, ya, pokoknya ada banyak, sih. Cuma kalau yang ke Kubernetes, yang Kubernetes itu, apa ya, istilahnya, ya. Gak, 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 pakai Ansible tuh gak terlalu guna, sih, sebenarnya kalau di Kubernetes itu. Karena Kubernetes itu, apa ya, sudah banyak yang bisa di automation dengan melakukan CICD, dengan deployment, gitu. Jadi, ya, gak, Ansible itu tidak bisa dijadikan superhero untuk semua solusi sebenarnya. Gitu. Mas, mungkin, ini saya baru baca pertanyaannya Mas Alvi. Kalau dari tingkat keamanan, mending Ansible atau ada yang lebih advance lagi. Terima kasih. Kita kalau bicara keamanan, sebenarnya, semua automation itu punya metode encryption sendiri, ya. Bisa dibilang. Ansible itu punya fault, namanya. Fault itu jadi, kalau kita, apa namanya, bentar, saya tunjukin ini, deh. Mana, ya. Terminal saya kelihatan, ya. Terlihat, terlihat. Terlihat, Mas. Nah, kita... Oh, iya. Sorry, sorry. Ini kekecilan, ya. Tentang. Terlihat, ya. Sudah, sudah kelihatan cukup besar? Ya, cukup, cukup. Oke. Jadi, kalau kita bicara keamanan, sebenarnya, nah, ini yang isi host file ini kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada IP, ini ada variable-variable yang bisa dimasukin, gitu. Jadi, kan, kalau kita bicara tentang... Ini hanya sedikit advice aja dari saya, sih. Ketika kita pakai Ansible, usahakan jangan mengupload apapun ke GitHub. Bukan mengupload, maksudnya, apa, credential file, gitu. Karena kan ini kan, kalau kita lihat kan, ada user, password, become user, become password. Itu kan sensitive information, ya, jatuhnya. Itu jangan, gitu. Itu jangan di-upload, gitu, sebenarnya. Makanya, tapi kalau misalnya kita pakai Ansible AWX yang tadi sempat kita bahas, itu dia ada skema tersendiri buat masukin, gitu. Nah, itu yang hal-hal kayak gini sebenarnya bisa di-encrypt juga, pakai namanya Ansible file. Di beberapa... Di beberapa automation yang lain juga ada, gitu. Coba, saya terus terang, kalau pakai automation yang lain, kayak Chef atau Puppet, saya hampir nggak pernah sampai terlalu jauh, gitu. Karena, menurut saya, Ansible sudah bisa memenuhi semuanya, ya, sudah, gitu. Ya, kurang lebih, ya, seperti itu. Kalau kita bicara keamanan, sih, sebenarnya, ya, tergantung user, sih. Kalau saya, ya. Saya pribadi. Tergantung usernya, kayak gimana. Dulu, saya agak sedikit sharing, ya, mungkin ada dulu kasus yang pernah saya temui. Jadi, saya pernah nemu sebuah kasus, ini bule, ya, ngalamin orang bule, kebetulan. Dia nggak sengaja nge-upload inventory host atau variable file yang Ansible. Itu isinya ada API-K ke AWS. Dan kebetulan API-K itu punya roles semua serba bisa dieksekusi. Kebayang nggak? Kalau kita nemu di GitHub, apa yang terjadi? Ya, akhirnya orang itu saya lupa di, ininya, apa, cerita, cerita, apa, saya pernah nge-pass the link-nya di mana, ya. Mungkin kalian bisa cari, cari, deh, sih, apa, yang kasus orang ini, AWS, sih, kebetulan. Akhirnya orang itu kehilangan atau bukan kehilangan billing-nya bengkak jadi 10 ribu dolar. Nah, 10 ribu dolar, ya, bisa dihitung, lah, ya, berapa. Itu cuma agak-agak kesalahan dia sendiri, gitu. Tapi, apakah apakah itu hal yang, apa ya, ya, bisa dibilang krusial, ya, itu banget, gitu. Karena, kan, yang namanya kita, kalau kita pakai Ansible itu pakai cloud, kita kan butuh API-K, seperti yang saya bilang. Ya, SSA butuh SSA-K. Gak mungkin kan kita upload ke arah, apa, kita push ke GitHub, gitu, atau kemana, atau kemana, ya. Tidak terlalu disarankan, bukan tidak terlalu disarankan sangat, tidak disarankan malah. Kan gak lucu ketika kalian, apa, namanya, ketika teman-teman punya, anggaplah nyewa di Digital Ocean, di AWS, di GCP, tiba-tiba kalian yang ngeliat billing-nya dari satu dolar, tiba-tiba jadi 9 ribu dolar. Kan, agak lucu, ya. Meskipun sebenarnya di setiap cloud provider itu punya adjust limit billing, sih. Tapi sayangnya itu kan buat bisnis enterprise, gitu. Gak mungkin buat pemakaian pribadi yang kadang-kadang bisa jebol, gitu. Gitu, sih, kalau kita bicara sekuritas. Jadi, ya, balik lagi ke usernya, Mas Alfi. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, kalau playbook, metode playbook, ya kurang lebih seperti ini, ya. Ini sebenarnya simple-nya aja, gitu. Playbook-nya sesimpel ini, gitu. Ya, saya bisa katakan simple kan, ini pendek, tapi ada playbook yang sangat panjang juga, gitu. Yang di mana, ya, playbook yang panjang, itu balik lagi, sih. Punya project control yang saya gak bisa share juga, gitu. Di sini. Jadi, kalau kita lihat dari playbook ini, pertama, nama playbook-nya, yang kedua, host-nya. host-nya itu tuh, dia mengacu ke arah host inventory file yang ada di dalam. Di dalam itu kan ada yang namanya, apa tadi, klien. Dan bla-bla-bla. Ya, itu mengarahnya ke situ. Tadi PDF itu ada. Ini, ya. penjelasan-penjelasan-penjelasan rincinya itu ada di PDF semua. Terus, ini, apa, nama test-nya. Ya, nama, jadi unsible itu kan punya namanya test-test itu tuh, isinya adalah runtutan-runtutan komen-komen yang ada pada unsible, gitu. APT ini modul. Jadi, unsible sendiri kan pasti punya modul yang berhubungan dengan package management, ya. Ya, ada APT, ada YUM, dan sebagainya. Jadi, kalau misal teman-teman ternyata saya pakai Centos, pakai Red Hat, pakai Fedora, ya otomatis pakai modul APT ini nggak bisa. Kalau masuk, ya kalian harus ganti modul ya. Untungnya modulnya universal. Cuma, kalau kita pakai server yang ah, Windows, apakah Windows bisa pakai unsible? Bisa. Bisa. Unsible itu bisa pakai Windows juga. Tapi, cara pemakaiannya beda. Kalau mungkin kalau kalian yang pernah lihat unsible, nggak tahu pernah dengar apa-apa ya, WinRM, sama satu lagi PowerShell. PowerShell pasti sudah ini ya, sudah familiar ya. Itu pun bisa gitu. Jadi, ada beberapa kasus yang kalau kita pakai Windows Server, kita butuh nge-provisioning ke sana, ya udah, kita harus pakai entah lewat dari PowerShell, entah lewat dari WinRM, dan sebagainya gitu. Tapi terus terang, saya benci PowerShell. Saya nggak pernah mau berurusan dengan itu. Terus terang. Karena saya tahu, dulu awal-awal saya pakai PowerShell itu, saya banyak kerepotan. Bahkan saya untuk lakukan SSH lewat PowerShell itu, ya bisa, tapi merepotkan gitu. Jadi, saya bukan mau berjualan Windows ya, cuman ya, WSL masih pilihan terbaik ya, meskipun, meskipun ya, sebenarnya ketika kita punya Windows Server, terus kita install WSL, dan kita pakai Ansible, nggak bisa, tetap nggak bisa. WSL itu kan cuman lebih ke arah, apa ya, mimik ya, mimik untuk, ya kita pakai command-command Linux, ya di dalam terminal gitu. Karena kan, pakai command-promat atau PowerShell kan, masih sulit. cuman, eksistensi PowerShell itu tuh masih, apa ya, masih, inilah, masih dibutuhkan lah. Kalau orang-orang pen tester tuh, nggak ngeliat PowerShell, mereka biasanya bingung sih. Karena PowerShell itu, tempat-tempat orangnya salah satunya juga bisa melakukan eksploitasi. Gitu. Jadi, kalau ditanya, apakah Windows Server bisa? Di In-In-Ansible? Bisa. Tapi, saya sendiri tidak pernah mencoba yang sampai benar-benar kompleks banget ya. Karena, saya, nggak pernah nemu kasus yang istilahnya, saya harus nge-provisioning di Windows Server. Nggak harus. Nggak ada. Karena penggunaan saya di kantor tentang Windows Server itu jarang. Mungkin ada beberapa yang pakai Windows Server yang berhubungan sama Odo ya, salah satunya itu ada. Gitu. Jadi, apakah pakai Ubuntu, selain Ubuntu deh, selain Ubuntu atau Red Hat ya, yang kayak FreeBSD, OpenBSD, apakah bisa? Bisa juga. Cuma, terbatas. gitu. Jadi, Unseable ini memang ada punya batas, ada juga. Sama. Semua automation pun punya batasan sih sebenarnya. Sama aja gitu. Kan, kayak automationnya milik AWS Cloud Formation, nggak mungkin bisa dipakai buat nge-provisioning di Google Cloud. Nggak mungkin. gitu. Dan unseable itu? Oh ya, Mas. Mereka tanya, Mas. Iya, boleh. Misalkan di, kita kan menjalankan pakai Unseable Playbook nih, Mas. Ada file YAML di script mana tuh kita kesalahan script, Mas. Script file YAML. Apakah di, kita ada beberapa host nih. Yang satu hostnya ini salah, kesalahan YAML nih. Kesalahan script file YAML di line berapa. Nah, apakah di, apakah nanti pas kita ngejalanin Unseable Playbook nih beberapa server masih tetap jalan atau semua bakal gagal atau gimana, Mas? Nah, gini. Ini balik ke arah yang gimana parallel prosesinya Unseable sendiri ya. Iya. Kalau kita sudah mentok di server satu aja udah gagal, kesemuanya ketahan. Nggak akan kena. Gitu. Itu kelebihannya juga, itu salah satunya untuk meminimalisir error. Dan ya, Unseable sendiri juga akan ngasih tahu bahwa, oh di line ini nih error nih. Di ini, ini, ini. Jadi, nggak usah khawatir. Sebenarnya ya, nggak usah khawatir apa ya, bakal impact ke sampai bawah-bawah-bawah-bawahnya gitu. Misalnya hampir di server dua, sepuluh. Ya kalau di satu udah gagal, yaudah gitu. Ya sudah. Kita bisa nge-fix dulu, kita coba lagi di server satu gitu. Makanya saya dari dulu kalau pakai Unseable, yang memang harus go production, yang pertama saya bedain branch, branch di GitHub itu saya bedain. Yang kedua, saya tumbalin stagging. Gitu. Berarti berjalan di jalan staging nanti ya, Mas? dicoba dulu kan? Ya. Ya, saya coba dulu di staging gitu. Nggak akan saya langsung hajar ke production. Karena dulu ada salah satu partner saya yang dia mungkin tidak sengaja mengubah apa gitu. Automation yang berhubungan dengan database pula. Ya, hilang. Hilang. itu nggak ada backup-an file-nya. Ya. Nah, untungnya ada. Karena kita kan gini, kita itu sebenarnya mungkin agak melenceng dikit ya dari topik kita. Best practice-nya sebuah database itu, apa namanya, ya, bukan langsung turun gaji sih, biasanya kayak gitu dipecat. Saya sedikit berbagi aja. Kalau kita bekerja di corporate yang sekelas banking, kita salah konflik pun dipidana. Serius? Jadi hati-hati. Ya, kalau kita yang berhubungan sama produksi dan merusak SLA, setahu saya SP-nya udah langsung SP-3 sih. Udah nggak ada main-main. Apalagi ya, ya gitu. Ya gitu lah. Sudah banyak kejadiannya gitu. Kan, kalau nggak salah dulu GitHub pernah kejadian juga, database-nya hilang, udah pernah juga kejadian sekelas GitHub gitu. GitHub sekarang rada ribet sih, GitHub sekarang rada ribet, mas. Untuk, ya, kita misalkan mau push code gitu. Dia ada otentikasinya, ada fitur otentikasi baru gitu. Di GitHub ya? Iya. Iya. Terima kasih ya, bertemakasih sama Microsoft yang melakukan itu. Sudah dipunyai Microsoft sekarang. Oh, sudah. Sudah lama? Sudah lama sekali. Baru denger saya, GitHub itu sudah lama jadi ini ya Microsoft. Wah, diakusi sih sekarang. Sekarang pindah ke GitLab aja, mas. Iya. Kita nggak tahu GitLab bentar lagi bakal kayak gitu juga. Kita nggak tahu. Makin ribet, dong, repok. Makanya, sebenarnya, kalau kita bicara soft code management, kebetulan kita pakai pakai apa ya, pakai cloud. Cloud itu ada sih ya. AWS kan punya CI CD sendiri, punya source code management sendiri. Itu punya sebenarnya. Bahkan punya docker registry sendiri. Setiap cloud ada kok, rata-rata. Kalau kita nggak mau pakai GitHub, yaudah gitu. Yaudah, tidak usah. Kita terus pakai GitHub gitu. Lagipula, ya, GitHub itu, kalau buat saya pribadi, CI CD ya, terutama, kan ada fitur baru namanya GitHub Action ya. Itu mungkin ada hubungannya sama CI CD juga. Itu saya pribadi belum coba. Karena saya, saya sendiri, kalau buat yang kantor ya, itu saya nggak pakai GitHub sama sekali. Gitu. Saya pakai apa, sayang sekali, saya nggak boleh ngasih tahu. Berarti untuk CI CD-nya, ya, maaf, mas, melenceng. Berarti lebih ke prefer ke GitHub ya, mas, ya, timbang ke GitLab CI CD gitu ya, mas. Atau Jenkins gitu. Oh, kalau saya justru lebih prefer ke GitLab semuanya. GitLab. GitLab. GitLab itu auto CI CD termasuk bagus menurut saya pribadi. Kalau GitHub ya, saya bukan mengatakan GitHub atau Jenkins jelek. Tapi, ini pendapat pergadi saya yang sebenarnya nggak boleh diambil banget. Saya nggak suka Jenkins hanya karena UI-nya jelek. Udah, itu aja. Gitu. Oh, saya agak ribet Jenkins. Iya, Jenkins itu ribet. Tapi, kita kembali lagi sih sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya kalau pertanyaan ini nggak melenceng sih ya, karena kan ada hubungan sama DevOps-DevOps juga di ujung-ujungnya. Bahkan Ansible itu punya modul Git kok. Yang kita bisa nge-git pull dari Ansible tuh ada. Ada juga modul ya. Mau di-inin pakai branch mana, kita pakai user dan GitHub juga. GitHub kan bisa pakai SSHK kan. Git pull-nya atau git clone-nya. ya udah, kita bisa via Ansible juga tuh bisa. Bisa banget malah. Itu makanya ya Ansible sampai sekarang buat saya pribadi saya pakai Ansible itu banyak gitu. Meskipun saya sendiri di tempat saya sudah pakai Kubernetes ya, rata-rata aplikasi, ya ada beberapa hal yang masih di-handle sama Ansible gitu. Masih, masih banyak yang di-handle sama Ansible. Nah, kayak MySQL Master Slave itu pun saya diatur pakai Ansible. Mau itu di MySQL, mau itu di PostgreSQL itu masih pakai Ansible. Kecuali kalau memang company-company tempat teman-teman bekerja punya budget lebih ya, mending pakai managed service yang semuanya serba otomatis. Yang harganya bisa 20 kali lipat daripada kita self-manage. Tapi ya, puas gitu. gitu. Siap ya, siap. Nah, ini secara nge-lab-nya saya pribadi mungkin akan lebih ke DIY teman-teman aja yang nanti saya akan kasih PDF-nya. Karena mempersiapkan Lab Ansible itu sebenarnya butuh waktu banget gitu. Tapi kalau untuk basic ya, pertama kita butuh Ubuntu. Ya, sebenarnya terserah sih, nggak pakai Ubuntu juga nggak apa-apa, tapi modulnya harus disesuaikan. Yang kebetulan saya tulis di PDF itu lebih ke arah Ubuntu server sama klien. Kecuali kalau misalnya host teman-teman main OS-nya pakai Ubuntu, itu ya yaudah satu juga nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya teman-teman VM-nya mesinnya kuat sampai 10 apa, 10 VM. Ya, terserah sih sebenarnya. Terserah. Nah, terus kita harus nginstall Python Simple JSON. Karena memang beberapa verbose-verbose di Ansible itu rata-rata JSON outputnya semua. kalau nggak salah Ubuntu 20.04 sudah ada default sih Python Simple JSON. Yang dulu kalau Ubuntu-Ubuntu dulu nggak ada, kita harus nginstall lagi. Terus nginstall SSH pass. SSH pass ini sebenarnya lebih alternatif ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Ansible ini dengan SSH password ketimbang SSH key. Tapi kalau pakai SSH key ya udah nggak butuh sebenarnya. Tapi ada konfigurasi lagi. Terus Ansible package yang 2.9. Ya, sekarang sih saya pakai 2.9 yang masih stabil gitu. Memang sudah ada yang di atas-diatasnya tapi masih beta yang saya kurang agak kurang nyaradin gitu. Gitu. Brace yourself. Ya, Brace yourself. Ya, persiapkan diri gitu. Karena balik lagi belajar Ansible itu sebenarnya lumayan butuh berpikir berpikir banget gitu. Karena gimana ya ada beberapa hal yang mungkin saya bicara sedikit agak melenceng tentang dunia sysadmin ya. Ada beberapa sysadmin yang memang agak keberatan dengan konsep-konsep seperti ini kayak kok kita ini insider aja harus ngoding gitu. Percaya apa nggak dulu dari dulu banyak kasus-kasus orang itu pengen jadi sysadmin karena ngindarin coding. Banyak sekali. Tapi kata siapa? Enggak juga gitu. Tetap aja ngoding sysadmin. Kata siapa gitu. Ya itu. Brace yourself gitu. Karena ujung-ujungnya ngoding-ngoding lagi. Tapi kan endingnya bakal ya lebih apa ya ya lebih inilah lebih mempermudah hidup daripada kita harus ya seperti kata-kata saya awal kebayang nggak kita nge-config server 30 manual gitu. Oke kita bisa katakan yaudah pakai snapshot aja pakai snapshot tapi buat apa gitu. Karena kan kadang-kala memang dulu ada ide seperti pakai snapshot aja ya kalau di ya kalau di VMware kan bisa di Google Cloud di Cloud Provider manapun juga bisa gitu pakai snapshot bisa gitu. Tapi kalau ada karena gini saya nggak pakai snapshot karena meskipun saya nginstal stack untuk aplikasi ini semua sama tapi kan isi aplikasinya bakal beda-beda. Ya nggak mungkin dong. Karena kan dia akan nge-gitcon aplikasi yang beda-beda gitu. Ke branch yang beda repo yang beda ya otomatis aplikasinya juga beda ya kalau pakai snapshot semua sama gitu. Dan satu lagi snapshot itu beberapa kayak AWS ya AWS ada beberapa tipe instance yang kalau kita snapshot kalau nggak kita atur dengan baik ketika kita up instance baru pakai snapshot itu crash. Langsung crash. Nggak akan up sama sekali. Ya kurang lebih ya kayak gitu. Makanya ya kalau ada bilang pakai snapshot juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya terserah gitu. Tapi saya pribadi ketika penggunakan snapshot untuk membangun server satu sampai yang lain ya itu. Snapshot itu sebenarnya lebih cocok buat autoscale ya kalau saya pribadi. Kalau di AWS kan ada autoscale tuh yang kalau merasa ya di alarm cloudwatch ya AWS kan pakai cloudwatch namanya monitoringnya. Ya dia akan nge-provisioning atau ngebangun server tambahan gitu sebagai autoscale kita buat jadi-jadi load balancer ya buat traffic yang gede lah. Meskipun sebenarnya kalau di dunia Kubernetes itu hal yang tidak diperlukan gitu. Karena Kubernetes kan tinggal ngambil Docker image gitu. Hanya tinggal nge-orchestration semuanya dia ambil Docker image udah Ansible juga bisa kuburnet. Ada beberapa hal yang dulu saya lakukan pakai Ansible dulu untuk Kubernetes sih. Ada sih beberapa. Gitu. Dan satu lagi don't forget to RTF and read the fine manual. Manual itu adalah teman terbaik kita sih untuk ngoprek-ngoprek hal beginian. Karena ketika gini ketika ada beberapa case yang mungkin udah advance banget di Ansible terus terang bahkan di Stack Overflow itu pun gak ada. Belum ada gitu. Dikit yang ngebahas. Jadi lebih ke arah kalau fundamentalnya udah kuat ya di Ansible pun kayaknya juga bakal gampang-gampang. Bahkan sebenarnya ketika kita di Ansible udah menguasai kita mau pakai automation yang lain itu gampang. Karena automation yang lain yang ngebedain kan cuma bahasa pengogamannya aja. kayak papet pakai ruby. Ya tapi flow-nya sama. Sama aja gitu. Terus Terraform pakai based on golang. Sama aja. Baling ya beda-beda step-nya aja. Tapi flow dan goals-nya itu sama gitu. Gitu sih. Oke. Jadi dari kesimpulan terakhir apakah Ansible ini worth it untuk kita pakai? Tergantung. Terus terang aja itu tergantung. Karena apa ya namanya ya tidak semua hal itu butuh di automation. Ya masa kita mau install Htop aja pakai automation gitu. Kecuali ada package yang lebih banyak daripada Htop gitu. Ada package yang lebih kompleks daripada Htop. Ya maksudnya ada Htop install Python A, B, 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 C sampai Z kita install. Ya itu pakai Ansible karena itu banyak sekali gitu. Meskipun ya orang pasti akan bilang pakai basket juga cukup. Tapi kan balik lagi ada yang tidak bisa di handle dengan basket. Ada gak semua hal gitu. Karena basket itu menurut saya buat hal yang sifatnya juga biasa sih ya. Kayak kalau kayak saya nge-backup nge-backup apa namanya? nge-backup database untuk hal-hal yang sifatnya kompleks ya cocok banget. Apakah Ansible bisa ke server on-premise server B metal bisa banget gitu. Saya sudah kayaknya dulu pernah ngebantu siapa ya untuk nge-automate di Proxmox kalau gak salah. Cuma saya lupa itu. Waktu itu siapa yang saya pernah bantu. Nah lalu apakah kayak GUI kayak GUI ya GUI Ansible AWX Ansible Tower itu worth it juga menurut saya untuk skala yang lebih gede itu worth it sekali gitu. Tapi kalau Ansible Tower ada quotes-in quotes harus kuat dana salah satu ini. Karena ya namanya enterprise gitu. Enterprise kan gak mungkin murah ya. Malah murah pandangan company masing-masing sih. Tapi ya udah gitu. Ya balik lagi. Kalau worth it atau enggaknya tergantung kebutuhan kita. tergantung kita maunya ngapain. Tergantung kita mau melakukan apa gitu. Jadi ya worth it banget. Banget. Sama ini mas. Ya boleh. Misalkan mas lebih prefer ke Terraform atau Ansible ketika mas mau nge-create instant beberapa instant nih. Nah itu lebih ke mana mas? Misalkan mas create instant ini di OpenStack. Nah mas lebih ke Terraform gitu. atau ke Ansible atau bagaimana gitu mas. Atau di AWS misalkan. So far so good dari semua hal saya pernah saya pakai dua-duanya. Saya punya ada saya pakai Terraform ada saya pakai Ansible. Tapi kalau di tempat saya kerja kita semua sudah pakai Ansible AWX sama Tower. Jadi ya so far gini yang kalau nge-create intense saya terus terang lebih pegang Terraform. Karena Terraform itu punya konsep infrastructure as a code ya dia memang apa namanya jadi Terraform itu tuh kita bisa reusable sama ya bisa kayak Ansible juga. Ada beberapa cloud di provider di Ansible yang baru ya nih yang versi baru dia punya masalah yang begini kita udah nge-create instans nih terus ada beberapa tes kita gagal misalnya kita mau ulang dari awal kalau Ideala Ansible yang dulu dia gak akan bikin instance baru dia akan nge-check if exist yaudah dia lanjut aja gitu asal IP publicnya gak berubah tapi di Ansible yang sekarang entah kenapa dia nge-create baru itu bug sih jadi makanya kayak apa ya ya Terraform masih menjadi pilihan yang pasti kalau menurut saya pribadi untuk create instance kok Terraform juga di dalamnya bisa nge-exekusi Ansible kok bisa aja digabung juga gak apa-apa kalau memang mau gitu yang meskipun ya balik lagi kalau proses-proses yang kompleks ya udah gitu bahkan dulu saya juga build Dockerfile dalamnya ada Ansible gitu untuk proses yang bener-bener konsep yang apa namanya yang bener-bener kompleks gitu sampai akhirnya ya sudah karena kita ada optimize Docker image untuk aplikasi-aplikasi tertentu jadi ada beberapa yang gak pake Ansible juga tentatif sih maksudnya tergantung bener-bener tergantung kebutuhan kalau Terraform memang bagus banget untuk yang sifatnya infrastructure as account kalau kita mau nge-manage service yang ada di cloud sebenarnya cukup lebih cukup Terraform sih yang lebih worth it gitu entah kita mau create service account atau IAM account yang ada di AWS atau GCP kita mau bikin managed service-nya misalnya elastic search atau apa tuh namanya ya RDS ya RDS database yang berbayar ya pake Terraform lebih inilah lebih so far so good lah kalau menurut saya Terraform ada sih nama nama gue namanya Terraform Cloud nanti bisa dicari aja itu saya sih tidak terlalu bermain disitu cuma saya coba awal-awal termasuk ya lumayan bagus bagus banget kok gitu gitu ya pilihan di tangan masing-masing sih sebenarnya kalau saya merasa kalau saya pribadi kalau Ansible sudah bisa memenuhi kebutuhan saya pribadi ya meskipun pasti ada bug lah yaudah saya pake Ansible gitu saya gak akan iniin ke Terraform kecuali ada beberapa hal yang memang sebenarnya tidak bisa di handle sama si Ansible saya akan pake Terraform Terraform learning curve lebih tinggi lagi sebenarnya gitu terimbang Ansible kalau saya boleh bandingin ya learning curve yang terafor lebih tinggi tapi worth it cuma pake Terraform ya hati-hati gitu karena Terraform itu di dalamnya kan ada TPL file yang dia ngesimpen apa namanya ngesimpen informasi provisioning ya kalau kita salah-salah kita bisa ya ngehajar yang udah eksis terus hilang gitu makanya ada salah satu konsep Terraform yang untuk reusable itu disimpen di AWS S3 itu sudah lumayan lumit sebenarnya gitu gimana cukup jelas jawabannya siap mas makasih banyak mas mungkin sampai sini ada yang mau ditanya karena sudah di penghujung juga pertanyaan yang pertanyaan selain unsable juga gak apa-apa sih karena rata-rata banyak hal yang memang related banget sama DevOps itu banyak banget mungkin cukup ya cukup oke berarti cukup ya berarti thank you semuanya mungkin memang banyak yang bingung kali ya sama materi ini karena materi ini termasuk bukan pengenalan sih ini materi yang agak-agak lumayan kompleks sih sebenarnya meskipun ya balik lagi meskipun kata-katanya beginner tapi ya itu memang memang requirement untuk materi ini sebenarnya memang harus ngerti basic linux tapi ya kalau buat teman-teman yang memang sudah bukan sudah ya entah udah bekerja sebagai sis admin atau DevOps atau mau menuju ke sana unsable ini termasuk banyak hal yang dipakai sih di banyak tempat gitu oke ya kalau misalnya entah teman-teman nyari ada lowongan kerja pasti salah satu minimal menguasai unsable untuk sis admin untuk sis admin untuk DevOps untuk SRE dan sebagainya gitu jadi ya apa namanya ya termasuk ini unsable termasuk patut sih untuk dipelajari untuk sekarang sekarang ini gitu oke mas siap siap kalau belum bisa mengakses pdf-nya saya coba upload aja di grup telegram ya iya boleh mas mungkin slide-nya juga bisa di upload mas oh iya boleh boleh nanti saya upload oke nanti saya upload siap mungkin kita ada sesi foto bareng mas dokumen ini sudah tidak ada pertanyaan apa-apa lagi berarti ya mungkin sudah tidak ada mas karena waktu sudah satu jam oh udah dia batasnya satu jam ya disini bebas sih mas sudarnya cuma tidak ada pertanyaan ini sepertinya iya oke 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 teman-teman bisa nyalakan kameranya selamat apakah ada lagi yang untuk nyalakan kameranya jika tidak ada saya mulai screenshot oke saya langsung screenshot aja satu dua tiga oke siap terima kasih mas Nanda dan teman-teman semuanya yang telah menghadiri secara sharing session bersama LinuxNF semoga yang ilmu yang telah diberikan oleh mas Nanda bisa kita terima dengan baik-baik dan bisa kita implementasikan ke depannya mungkin itu saja dari kami dari sharing session kali ini teman-teman juga bisa isi feedback linux link sudah saya kasih di kolom chat itu saja kurang lebihnya terima kasih mas Nanda dan teman-teman semua dan selamat yang sudah menghadiri kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih siap sama-sama terima kasih ya mas Rido iya pak mas Alati mas Bambang siapa ada yang mau dibahas pak mungkin di sharing session selanjutnya pak selamat bisa ngisi pak ya boleh boleh nanti kita ngoblin di grup pengurus ya untuk ini pak ke paba mungkin bisa selamat apa kita bakal ada sharing session offline gitu pak